Dibebaskannya, Ibu Kota Imperium Romawi Timur, Konstantinopel, tanggal 29 Mei tahun 1453. Ada seorang anak muda berusia 21 tahun yang mengajarkan pada kita arti sungguh-sungguh. Beliau menggelar langsung di kenyataan bahwa untuk meraih kemenangan, ikhtiar itu harus dipeluk dengan ilmu dan persiapan, dihias dengan doa dan membaranya harapan. Muhammad bin Murad, kemudian menjadi Al-Fati. Di usia mudanya ia hamparkan sejarah baru, diiring arahan seorang guru, dikuatkan dengan hadit Baginda Rasul yang membuat setiap kesatria mengebu. Narasi megah Baginda Nabi, akan dibebaskan Konstantinopel, sabda suci beliau dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pembebasannya, sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskannya. Konstantinopel adalah legenda panjang yang menggambarkan tak mudah patahnya semangat kaum muslimin menebar kebaikan pada dunia. Sebelum Muhammad Al-Fati, telah berlalu enam kali usaha pendahulu untuk membebaskannya. Delapan abad perjuangan, bahkan di dekat dindingnya, bersemayam jasad sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, kesatria ansar yang menyambut Nabi dan ketika baru datang ke kota Madinah yang penuh inspirasi. Delapan abad perjuangan lintas generasi, tak padam, tak hilang dan tak udar. Kau tahu siapa yang paling hebat yang membuat umat Islam tak menyerah untuk membebaskan ibu kota Romawi itu? Ia itu adalah Baginda Mulia Muhammad. Siapa lagi kalau bukan Baginda Rasulullah lelaki yang kata-katanya membangunkan sinagaga perkasa selama 1400 tahun. Seorang Nabi Mulia yang semangatnya menggetarkan dunia, mengalir pada jiwa tarik yang membebaskan Andalusia. Solahuddin yang membuka gerbang Palestina hingga Al-Fatih kemudian yang mengislamkan Ayah Sofia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!